7 tips bangun bisnis dari 0 sampai sukses Yang pertama, atur diri sendiri Jika Anda bisa mengatur diri Anda pada tahap awal, maka Anda pun akan mendapat jalan kemudahan menuju sukses Organisir diri Anda sendiri, karena ini akan membantu saat menghadapi masalah di tempat kerja Sebaiknya, biasakanlah membuat daftar pekerjaan yang harus dikerjakan dan cek daftar yang Anda tulis Periksa apa saja yang sudah Anda kerjakan dengan cara ini, Anda akan mudah mengelola pekerjaan Anda setiap hari Yang kedua, jika mendapat masalah, catat secara rinci Menyimpan catatan rinci setiap masalah, seperti kesalahan saat transaksi, maka akan membantu Anda mengetahui bagaimana kondisi finansial dan apa potensi serta tantangan yang akan dihadapi Dari hal ini, akan berkembang strategi bisnis yang bisa membantu mengatasi tantangan tersebut dan memberikan arah yang tepat untuk usaha Anda Yang ketiga, perbaiki kesalahan Saat masalah bisa dihadapi, jadikan itu sebagai pelajaran terbaik Perbaiki kesalahan yang pernah terjadi Satu hal lagi, jadilah unik Sebisa mungkin, jangan meniru atau ikut-ikutan model bisnis dari orang lain Carilah sesuatu yang sangat berbeda, karena dengan berbeda dari yang lain, maka Anda pun akan punya gaya sendiri dalam menyelesaikan permasalahan Yang empat, ukur kompetensi Cara terbaik adalah mempelajari dan belajar dari pesaing Anda Dalam rangka menghadapi pesaing, belajarlah untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan Hal ini dapat membantu usaha Anda tumbuh bahkan dari kondisi paling buruk sekalipun Sehingga Anda pun akan mendapat beberapa pelajaran berharga Yang kelima, tetap fokus Kebanyakan orang biasanya meninggalkan usaha saat sudah setengah jalan karena alasan mengalami kerugian Hal ini akan berkesan bahwa Anda hanya menjalani bisnis dengan setengah hati Sebaiknya, catatlah sesuatu hal yang bisa menghalangi fokus Anda Bahkan jika Anda menemukan kesulitan untuk membuat usaha Anda menguntungkan Yang keenam, mengatasi peniru Jika Anda berbisnis di barang-barang kreatif, kemungkinan besar bisnis tersebut bisa ditiru orang lain Karena Anda harus cukup kuat untuk mempertahankannya Salah satu rencana yang baik, Anda mengikuti sistem inovasi yang berkelanjutan Karena dengan cara inilah, peniru Anda tidak bisa mengejar inovasi yang Anda ciptakan Yang ketujuh, buat cadangan keuangan Anda tidak pernah tahu kapan akan membutuhkan uang tunai Jadi bijaksanalah dengan segala pengeluaran dan simpan juga beberapa uang sadangan untuk hal-hal tidak terduga Karena kondisi danasi buruk bisa saja datang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu Untuk menciptakan sebuah bisnis yang sukses, Anda sebenarnya tidak harus benar-benar terlibat langsung dengan usaha tersebut Tetapi akan lebih baik jika memiliki inovasi yang berkelanjutan Sambil tetap menyadari pesaing bisnis yang ada di sekitar Anda Terima kasih telah menonton!